Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Jumpa lagi bersama The Hitzone Channel Kali ini gue mau rekomen buat kalian yang lagi nyariin kipas angin ya Nah kali ini buat teman-teman gue mau rekomen 5 rekomendasi kipas angin 16 inci terbaik Harga 200 sampai dengan 300 ribu Versi pilihan The Hitzone Channel Apa saja tipe-tipe dan barangnya Mari kita simak sampai selesai Sebelum itu ada baiknya tekan tombol like, subscribe dan tanda loncengnya Karena subscribe itu gratis Di nomor 5 kita punya kipas angin media FS4010N Kipas angin 16 inci ini ya Seperti inilah penampakan barangnya Kipas ini stand ya, berdiri Inilah bentuknya, warnanya warna hitam Dan baling-balingnya berwarna merah Ada pun spesifikasinya Kipas angin ini memiliki 3 level kecepatan yang dapat diatur Ada timer ya Serta stand dengan tinggi yang dapat disesuaikan Jadi standnya bisa dipanjangin dan juga dipendekin Kipas angin ini memiliki motor bertenologi yang tinggi Menghasilkan putaran tenaga yang kuat dan juga kenceng Ada lagi fitur auto lubrication Membuat motor pada kipas ini menjadi lebih awet dan tahan lama Dan juga kipas angin ini dilengkapi fitur Thermo fuse Apa itu thermal fuse Berfungsi sebagai pendingin motor Jadi motornya tidak cepat kering ya Di nomor 4 ada Miyako KS1618 Kipas angin 16 inci Miyako Sama seperti media tadi Miyako ini juga 16 inci ya Berwarna biru Dan di kombinasi warna putih Kipas angin ini juga memiliki 3 kecepatan ya 3 kecepatan Dan juga fungsinya ada stand dan juga dashpan Jadi bisa ditinggi dan juga bisa ditaruh di meja Ada 3 kecepatan Untuk kecepatan ininya Angin ya Ada juga magic wind Jadi bisa diatur arah Puteran Dan sama seperti media Miyako juga punya thermo fuse safety Yaitu pendingin pada motor Atau dinamonya kipas angin tadi Suitenya ada 4 3 untuk timer dan 1 untuk op Kipas angin ini bergaransi 5 tahun ya teman-teman Nah bedanya sama media Media terletak pada kakinya tadi Kalau media itu ada pemberat di kaki yang berbentuk bulat Yang ini silang Di nomor 3 ada Osmos 16XDC Ini kipas angin 16 inci ya Nah untuk kakinya sama kayak Miyako tadi Jadi bentuknya silang Tidak ada pemberat ya Untuk fitur-fiturnya Sama 3 level kecepatan dan juga tombol berhentinya Jadi 3 fungsi kecepatan Tinggi kipas bisa diatur Tombolnya Mode-nya mode-nya berputar ya Tombol mode-nya berputar Jadi bukan Kayak Miyako sama media tadi Tombolnya mode-nya berputar Garansi motor 5 tahun Input daya 46 watt saja Fitur istimewanya adalah Super Speed Yang artinya penyebaran angin Lebih merata Dan juga lebih kenceng Ini perpaduan antara besi Dan juga plastiknya Di pada gagang Pengaturan Tingginya tadi Dan di nomor 2 Sky SFN 16-16 Sama ini 16 inci ya Kipas angin 16 inci Dengan fitur Stand Pen Atau Dash Pen Dudukan Jadi 2 fungsi Sama kayak tadi ya Bisa berdiri Dan juga Buat di meja Kipas angin Kipas angin ini Memiliki 3 pengaturan Kecepatan Kembusan angin Kenceng Hemat listrik Dan juga tidak berisik Jadi lengkapi dengan Sekering pengaman Osilasi penuh Atau berputar Secara maksimal Ke kiri Dan juga Ke kanan Seperti inilah Kipas anginnya Dan di bawahnya Adalah pemberat Berbentuk Persegi 4 ya Jadi lebih kokoh Lebih Tidak goyang Biasanya Kalau yang Ada pemberat Kayak ini Inilah Kipas angin Sky SFN 16-16 Di terakhir Ada Cosmos Dengan Hipe 16-16 SDB Kipas angin 16-16 Ini Juga memiliki 3 pengaturan Kecepatan Terbuat dari Bahan Plastik Dan juga PVC Berkualitas Sehingga Kuat Dan Koko Daya Listrik 46 Dan Kategorinya Sudah termasuk Low watt Tidak berisik Baling-baling Superspeed Dengan Oxtor Teknologi Angin Menyebar Lebih Merata Dan Lembut Nah Kipas angin Ini Berbeda Dengan Yang Pertama Tadi Yang XDC Itu Cuman Bedanya Di Kaki Kalau Ini Ada Pemberat Berbentuk Persegi 4 Dan Yang HDB Tadi Yang XDC Maksud saya Itu Silang Bersama Saya Mister Bisnis Sampai jumpa Di video Dan konten-konten Selanjutnya Jangan lupa Dukung terus Channel ini Agar Berkembang Dengan cara Tekan tombol like Dan subscribe Karena subscribe Itu Gratis bro Tidak Tidak Bayar Sampai jumpa